Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin sharing bagaimana cara menyambungkan layar HP kita ke komputer, layaknya kita project, seolah-olah laptop kita menjadi proyektor dari HP ini. Jadi nanti saat kita mainkan, di komputer juga tampak seperti ini. Nah, dan pada saat kita memainkannya dengan menggunakan mouse, dia juga bisa sama. Nah, teknik ini dinamakan dengan phone mirroring. Jadi kita memirorkan HP kita ke dalam komputer atau laptop. Nah, ini tips ini sangat berguna buat teman-teman yang suka streaming game, terutama game-game Android atau game, ya game Android ya. Dan teman-teman bisa langsung streaming atau merekamnya menggunakan OBS. Dengan cara ini, ataupun kita bisa merekamnya langsung dari aplikasi bawaan dari HP ini atau yang ada di internet banyak sekali, phone mirroring. Ini contohnya saya gunakan HP Zenfone, Zenfone 2. Ini sudah ada aplikasi phone mirroring-nya, kita tinggal aktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama-tama, teman-teman masuk ke setting. Ya, masuk ke setting. Saya bisa gunakan mouse, agar lebih jelas. Teman-teman masuk ke setting, ini. Tekan setting. Kalau sudah masuk ke setting. Ini tulisannya saya matikan dulu. Geser ke bawah. Sampai ketemu opsi pengembang. Terus, aktifkan opsi pengembang. Yang paling atas ini. Dan jangan lupa debugging USB. Jadi nanti kita cukup menggunakan kabel charger dari HP ini. Kita sambung ke USB laptop. Ya, sudah bisa jalan. Debugging USB ini teman-teman aktifkan. Kalau sudah, teman-teman buka aplikasi namanya PC Link. Nah, ini untuk HP Zenfone. Nanti untuk HP selain Zenfone, ada juga aplikasinya namanya Appower Mirror. Appower Mirror, ini juga bisa teman-teman gunakan di HP-HP yang belum memiliki fitur phone mirroring. Ini untuk Zenfone. Ini sudah ada namanya PC Link. Tinggal dibuka aja PC Link-nya. Nah, nanti setelah ini terbuka, teman-teman buka aplikasi PC Link di komputer. Nah, kalau teman-teman belum memiliki aplikasi PC Link di komputernya, teman-teman bisa download di kolom deskripsi di bawah. Nah, gimana cara instalasinya? Kita masuk pada cara instalasi PC Link di komputer. Oke, nah sekarang kita akan bahas PC Link di komputer ini akan saya tutup dulu. Jadi, teman-teman download terlebih dahulu aplikasinya. Ini PC Link Setup. Kecil banget kok. Cuman Terus, disitu juga ada word cara penggunaannya. Nah, teman-teman buka aja. Terus install seperti biasa. Instalnya gampang, gampang banget. English, terus lokasinya, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal ikuti aja instruksinya. Nah, kalau sudah. Kalau sudah terinstall, teman-teman tinggal buka aplikasi tersebut. Nah, ini misalkan kita ulang lagi instalasinya. Kita klik next, accept, essential agreement, next, install. Selesai. Cepet banget misalnya. Nah, kelebihan kalau kita menggunakan PC Link ini, audio dari Android juga akan ikut terekam. Jadi, kalau teman-teman merekamnya menggunakan HP langsung itu tidak terekam. Audionya. Nah, jadi audio mic yang terekam. Ini kita tutup. Nah, sekarang. Kalau kita sudah sambungkan, HP akan muncul di sini. Asus Z00. Nah, ini kita klik dua kali. Muncullah dia di sini. Nah, nanti secara otomatis layar HP kita mati. Untuk menghidupkannya, kita tekan power sebentar. Nanti sama-sama hidup dia. Nah, teman-teman tinggal main. Misalkan, main game apa, sudah bisa di HP ini. Jadi, seperti itu caranya. Kita balik lagi ke sini. Nah, saya akan contohkan. Misalkan, mau main game. Nanti dia secara otomatis merubah layarnya ke tampilan horizontalnya. Tinggal kita atur. Nah, bagaimana caranya kalau saya mau gak rekam. It was an ordinary day in Ponyville. The sun was shining, the birds were singing, and every pony was happy. Then, quite suddenly, the sky darkened and was filled with the beating of wings. Changelings, led by the evil Queen Chrysalis, descended on the ponies of Ponyville, stealing... Nah, teman-teman tinggal. Great, you're back. Let's get going. Terus, recording deh. Nanti file-nya ada di... Adres teman-teman, di my document teman-teman. Recording. Ini secara otomatis merekam ini beserta suaranya di komputer teman-teman. Sehingga akan upload ke YouTube dan teman-teman bisa mendapatkan subscriber yang banyak dari channel gaming teman-teman. Nah, itu caranya teman-teman bagaimana merekam game di Android dengan menggunakan phone mirroring yang tentunya jauh lebih baik daripada kita menggunakan aplikasi per rekam pada Android. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.